Mersi Indonesia mengklarifikasi kondisi tiga relawannya di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina yang semula dikabarkan hilang kontak ketiga relawan Mersi dalam kondisi baik dan tengah menunggu dievakuasi. Mersi Indonesia mengklarifikasi kondisi tiga relawannya di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Semula ketiga relawan Mersi yakni Fikri Rofilhaq, Reza Aldila, dan Farid Zanzabil Al-Ayubi dikabarkan hilang kontak. Mersi telah berhasil menghubungi ketiga relawannya dan memastikan kondisi ketiganya baik. Saat ini tiga relawan Mersi asal Indonesia tersebut masih menunggu dijemput oleh pihak yang akan mengevakuasi mereka. Ketua Mersi berharap selama menunggu proses evakuasi tidak ada serangan dari tentara Israel. Kami menghargai verifikasi bahwa sekitar jam 6.30 atau jam 5.30 kami mendapatkan kontak dari sumber kami dan kami juga langsung bisa berkomunikasi dengan salah-salah relawan yaitu Saudara Reza dan kami menanyakan informasi mereka dan kami sempat berbicara dengan mereka dan Reza mengatakan bahwa sekarang mereka bertiga ada di RSI Gaza ya di Gaza di Bilhahia dalam kondisi yang sehat dan selamat dan sekarang lagi menunggu proses evakuasi ke selatan Sebelumnya tiga relawan Indonesia sempat dikabarkan hilang di Gaza dilaporkan telah dapat dihubungi kembali dan dalam proses evakuasi ke Gaza Selatan Hal ini disampaikan juru bicara Kemenluh lalu Muhammad Iqbal diketahui bahwa informasi penangkapan relawan Mersi oleh tentara Israel tidak benar disebutkan bahwa Kemenluh sudah melakukan verifikasi kesumbernya di Gaza dan baru saja mendapatkan informasi bahwa ketiga WNI tersebut seluruhnya masih berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Jadi tidak ada penangkapan oleh IDF di Gaza Sebelumnya Israel memang menyerang ke Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza Sedikitnya 12 orang tewas dalam serangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Serangan itu juga mengakibatkan Rumah Sakit yang dibangun atas donasi masyarakat Indonesia hancur rata dengan tanah